Berita terbaru Chelsea dengan potensi kembalinya sejumlah mantan pemain Chelsea seperti Timo Werner dan Mason Mount yang digabarkan menyesal bergabung Manchester United Todd Bully berikan kabar baik akan legenda klub Eden Hazard juga berpotensi kembali ke klub dengan Ian Marci yang telah putuskan masa depannya berikut tulasannya Mantan pemain Chelsea yang pernah mengalami kegagalan Timo Werner kini berpotensi untuk kembali berseragam The Blues dalam waktu dekat menyusul pengumuman dari RB Leipzig Pemain internasional Jerman ini berhasil mencuri perhatian selama masa bermainnya di Bundesliga di mana ia secara konsisten mencetak banyak gol Dengan torehan 28 gol dalam 34 penampilan di Liga untuk Leipzig, minat dari Chelsea pun kian muncul Chelsea yang berbasis di London Barat akhirnya mengambil keputusan berhasil mendapatkan jasanya dengan membayar sekitar 45 juta euro Kualitas yang ditujukan Werner de Jerman tidak mampu diadaptasi dengan baik di Liga Premier Ia tercatat hanya mampu mencetak 10 gol dalam 2 musim di kompetisi tersebut Meski tetap terlihat berbahaya, kombinasi antara kehilangan kepercayaan diri dan keputusan offset yang getah telah merusak masa waktunya saat berseragam Chelsea Ketika tawaran datang dari mantan klubnya RB Leipzig, Werner pun kembali ke klub tersebut dengan biaya sekitar 25 juta euro Musim pertamanya kembali ke medus Liga melihatnya hampir menyamai jumlah gol yang dicetaknya saat berseragam Chelsea Ia mencetak 9 gol dalam semusim di mana ia tampil sebanyak 27 kali bersama RB Leipzig Saya memiliki 6 bulan pertama yang sangat baik ketika berseragam Chelsea Sesuai dengan harapan pendukung dan klub terhadap saya, saya mencetak gol dan bermain dengan sangat baik Ujar Werner dalam mewawancara dengan The Sun pada Senin kemarin Meskipun menghabiskan musim pertama kembali ke klub lamanya Timo Werner mungkin akan meninggalkan RB Leipzig lebih cepat dari yang diharapkan karena saat ini hanya kerap duduk di bangku cadangan Direktur olahraga RB Leipzig, Roven Skroder mengakui bahwa skuad perlu diperhatikan saat ditanya tentang pemain tersebut Kami sedang melihat skuad ujar Skroder Timo Werner sedang melewati fase sulit tapi kami tetap mendukungnya Jika seseorang memiliki masalah yang ingin melakukan sesuatu yang lain maka kami akan menanganinya katanya Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kebindahan transfer dengan laporan terbaru yang mengaitkannya kembali ke Liga Premier Koski masih belum jelas apakah reuni dengan Chelsea akan segera terjadi Perkembangan ini akan menjadi sorotan menarik pada bursa transfer Januari mendatang Mason Mount disebut-sebut menyesal telah bergabung ke Manchester United yang kini sering dicadangkan dan timnya terseok-seok di Liga Champion Mantan bintang Chelsea Mason Mount diklaim menyesali keputusannya gabung dengan Manchester United di bursa transfer mesin panas kemarin Sang gelandang sejauh ini tampak kesulitan menemukan performa terbaiknya dengan balutan seragam setan merah Meninggalkan Chelsea dengan kontrak tersisa satu tahun dan mengambil nomor keramat yakni nomor tujuh Di Old Trafford Mason Mount sepertinya tak bisa menemukan kebahagiaan di timpolesan Eric Ten Hag Sekarang ini dia bakal merasakan itu tutur mantan back Chelsea Glenn Jansel kepada Betfred Manchester United adalah klub besar agar tetapi dia bergabung dengan mereka tentu karena Chelsea saat di masa transisi Tapi lihatlah Chelsea yang sekarang mereka mampu bersaing dengan timpapan atas bersama Bocetino Harusnya dia tetap berada di sini dan kembali ke tubuh Chelsea tutur Glenn Jansel Sejauh musim berjalan Mason Mount masih kesulitan mendapat tempat di Manchester United Performanya di awal musim ini terbilang mengecewakan Dia juga sempat diganggu masalah cedera selama sekitar sebulan Dari sejumlah laga yang telah dimainkan kontribusinya untuk tim sangat minim Lulusan Akademi Cobham ini baru menyebang satu asis bagi Manchester United saat piala karabaukap Gara-gara performa tersebut tak jarang Mason Mount mendapat kritik dari berbagai pihak Ada kemungkinan Mason Mount tidak akan bertahan lama berseragam setan merah Sejumlah pengamat Chelsea mengatakan bahwa kehadirannya di Manchester United telah mengganggu keseimbangan tim Sehingga dirinya hanya menjadi penghangat bangku cadangan Fabrizio Romano menjawab rumor sensasional yang menyebut Eden Hazard akan kembali ke Chelsea Tabar ini muncul di tengah laporan bahwa pemain berusia 32 tahun itu setelah pensiun dari Sepa Bola sebagai pemain Pemain internasional Belgia itu hanya mencetak 7 gol dalam 76 penampilan Tukra Sasa Spanyol Real Madrid Sebuah penjabatnya secara luas dianggap menghambat karirnya yang luar biasa saat berseragam Chelsea Belum lama ini dia disebut-sebut bakal balik ke Chelsea setelah terlihat mengunjungi Stamford Brick pada minggu lalu Sebagai legenda klub, Eden Hazard ada kemungkinan akan kembali menjadi bagian Chelsea Namun bukan sebagai pemain, melainkan sebagai asisten sang manajer, Coach Etino Laporan dari Football London mengatakan bahwa Todd Bully selaku pemilik klub Tengah memperjuangkan prekrutan Eden Hazard sebagai bagian dari kepelatihan untuk timnya Sejumlah pengamat Chelsea juga menunturkan bahwa Eden Hazard sangat cocok kembali ke klub Di mana ia bisa menjadi motivator untuk mendorong para pemain Chelsea yang dihuni para talenta muda Terkait hal ini, pelatih Chelsea, Coach Etino akan bicara Yang mengaku akan menjadi tambahan penting bagi timnya apalagi Eden Hazard memiliki peran besar saat berseragam Chelsea Saya kira ini dia dari direktur olahraga dan pemilik klub Dia adalah legenda di klub ini Akan sangat baik jika benar pemilik klub dapat memulangkan dia di sini, kata Bochettino dikutip dari Mirror Pernah bermain sebagai gelanda Chelsea adalah peluang besar bagi klub untuk menjadi sebuah sistem Bochettino Mengingat zaman sekarang para pelatih terbaik kebanyakan berasal dari seorang pemain tengah Belum diketahui apakah sang legenda berminat kembali ke klub yang telah membesarkan namanya Tapi jika hal ini terjadi, Eden Hazard akan menjadi peran penting bersama Bochettino Untuk kembali bersaing bersama klub besar lainnya di bapan atas kelas men Chelsea nampaknya bahkan berpisah dengan Ian Marcin Sang baik dilaporkan akan campur dari Stambo Rubrik di musim dingin nanti Ian Marcin adalah salah satu talenta muda yang dimiliki Chelsea Musim lalu ia tampil cemerlang saat dipinyamkan ke Burnley Dimana ia membantu deklarat promosi ke IPL di musim panas kemarin Sejumlah klub telah tertarih untuk merekut Ian Marcin Namun sang baik menolak semua tawaran itu dan memilih bertani Chelsea pada musim panas kemarin Marcin saat ini mempertimbangkan serius untuk pindah dari Chelsea Situasi ini disebabkan ia minim mendapatkan jam bermain di bawah asuhan Bochettino Sementara ia juga punya target ingin bermain di Euro 2024 nanti bersama tim Nas Belanda Marcin kemungkinan besar akan dilepas Chelsea di musim dingin nanti Namun ia hanya boleh pergi sebagai pemain pinjaman Chelsea menilai sang baik adalah aset masa depan mereka Sehingga mereka tak mau berpisah dengannya begitu saja Selain itu dengan peminjaman ini ia bisa mendapatkan jam bermain reguler Jadi kedua pihak sama-sama diuntungkan dengan situasi ini Sejauh ini sudah ada beberapa klub yang mengantri untuk tanda tangan Ian Marcin Burnley masih tertarih untuk menggunakan jasa sang baik Sementara Liverpool dan Manchester City juga digabarkan berminat pada Ian Marcin Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga